Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain enggak? Ya atau enggak? Jadi tentunya begini, apakah mustajabnya atau diterimanya doa itu karena keimanannya, kesolehannya, atau memang atas Allah gitu. Dua-duanya. Secara umum, secara umum, orang yang soleh, orang yang baik, orang ibadahnya baik, itu doanya lebih mudah diterima. Contoh, orang yang soleh, orang ibadah dengan baik banyak di pikir, itu kan setekat dengan Allah. CS, artinya sudah kenal. Saya enggak pernah ibadah. Enggak begitu dikenal oleh Allah, karena ibadah iblas. Nah, kalau saya umpamane, Pak Maruji itu dari RW, umpamane. Saya kenal. Pak Maruji, saya minta bantuan, Pak, untuk anak-anak itu. Oh iya, iya, iya. Oh, saya enggak kenal belas. Yuk bantuan Pak Maruji. Jadi secara umum, orang yang ahli ibadah, itu dikenal Allah dan mudah. Yang kedua, apa jarak kursi Allah? Menggudak, mengapa? Enggak ada yang tahu. Diterima tidak. Dulu pernah saya sampaikan. Pernah saya sampaikan di zaman Bani Israel. Seluruh desa ini menganggap sifulan orang nakal. Sering saya sampaikan, ada sepeda di jagang hilang, ya itu, Pak. Ada perawan matang, ya itu. Sepokoknya nakalnya minta ampun. Ngombe dan seterusnya. Mati, dibuang di sampah. Nah gitu deh. Kan enggak enggak, Pak. Nabi Musa kasih wahyu Allah. Eh Musa, Dibuang di sampah. Ramutan. Mandikan. Kavani. Kubur. Gitu deh. Dituali, Pak. Ketemu, Pak. Sengai ini orang kampung. Eh Nabi Musa, apa? Ini loh, kekasih Allah. Loh, kekasih Allah. Begitu, Pak. Orang kampung. Orang kampung semuanya. Nah Nabi Musa, kan. Ini orang bejat, ini dan seterusnya. Nabi Musa bingung. Allah menyuruh, ini baru kekasihnya. Nah, tapi orang kampung ini menganggap bejat. Akhirnya Allah mengatakan. Musa, wong iku pancene bejat. Tapi sebelum meninggal. Dia mengatakan. Ya Allah, seluruh dunia itu tidak ada yang bejat. Tidak ada yang rusak. Kecuali saya. Oleh karena itu ampunilah ya Allah. Sebelum saya meninggal. Mau meninggal itu, Pak. Diampuni oleh Allah. Nah, itu loh. Jadi, dia mati. Apa khusnul khatimah. Ya. Di hadapan Allah. Tapi di masyarakat. Su'ul khatimah. Tidak ada yang tahu. Jadi, dunganya umpamanya. Wong sing rusak ini ya. Nah itu. Maka ada doa begini, Pak. Doa orang yang terdolimi. Itu mustajab. Saya ulangi lagi. Doa orang yang terdolimi. Itu mustajab. Walau fajiron. Walau kafiron. Jadi. Kalau ada orang yang terdolimi. Doanya mustajab. Meskipun orang bejat. Fajir. Kafir. Mustajab. Maka saja sampai ngomong. Oh, tidak oke. Tidak oke. Tidak oke. Ini ada di apa. Kita dolimi. Dijangkan Allah. Itu hadis itu. Jadi. Tidak usah. Tunggu. Nanggwone Mekah. Nanggwone Mekah. Tidak usah. Cukup didolimi. Itu saja. Sudah masuk pelacur. Ngapun. Ya. Ojob. Apa gampang-gampang. Nampaknya pelacur. Terus gak membayar, Pak. Lo gak membayar. Tunggu ini pelacur sih. Dolimi. Repot itu. Jadi. Secara umum. Kualitasnya. Baik. Itu lebih mudah. Doanya. Nah. Selain itu. Terserah Allah. Ya. Tadi itu. Kenal gak kenal. Pokoknya. Nah. Allah itu. Maha pengasih. Ya. Jadi. Rohman. Rohim itu beda, Pak. Rohman. Itu pengasih. Ya. Itu Allah memberikan. Maha pemberi. Diberikan kepada semua makhluk. Baik. Itu yang dohaka. Yang beriman. Yang Islam. Mu'min. Kafir. Semuanya dikasih oleh Allah. Rohim. Rohman itu. Nah. Rohim. Itu penyayang. Hanya diperuntukkan untuk orang Islam nanti di akhirat. Jadi kalau di akhirat. Orang-orang fajir. Kafir dan seterusnya. Tidak akan disayangi Allah. Kecuali orang mu'min. Kalau di dunia. Semuanya. Ngapun. Ibadah. Ngeku. Mang masjid. Sebenarnya. Pintu. Soalnya. Yang pindu. Yang lima. Sholat. Itu. Itu pun. Ngapun. Wizeknya kalah, Pak. Kalah. Masjid itu. Itu menandakan apa? Jadi. Rohmannya Allah itu. Turun kepada semua makhluk. Ngapun. 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 Rohmannya Allah. Rohimnya Allah khusus orang. Selemakanya kalau maknai di apa? Di pondok-pondok itu beda. Rohmann sama rohkim itu maknanya beda. Sangat jauh. Jadi. Doa siapa saja? Insya Allah nanti kalau doanya tulus itu akan dikabulkan Allah ya. mudah-mudahan sedikit ini dibarangi hidayah oleh Allah SWT mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha taat kepada Allah, patut dan nurut kepada kedua orang tua yang mengikasi keturunan mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh-soleha yang mengikasi judul mudah-mudahan Allah memberikan judul yang soleh-soleha mudah-mudahan di antara kita keluarga kita, handi tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.